PENYERANG KUSEDIA HARIYUDO Malam Menghilangnya pemain asli malang tersebut sempat menimbulkan teka teki Sebab, pada Jumat, tanggal 4 Mei tahun 2022 Siang dia masih menemani pelatih Eduardo Almeida menjalani sesi jumpa pers virtual jelang pertandingan Kehadiran Kusedia Hari Yudo di sesi konferensi pers bak menandakan bahwa dirinya akan ambil bagian dalam laga kontra persija yang berkesudahan dengan skor 1-1 Namun, saat jelang pertandingan, nama Kusedia Hari Yudo tidak ada pada starting 11 maupun daftar pemain cadangan Arema FC Teka teki baru terjawab setelah manajemen Arema FC mengeluarkan rilis bahwa Kusedia Hari Yudo mengalami cedera pada saat latihan terakhir Arema FC terpaksa tidak bisa menggunakan tenaga Kusedia Hari Yudo dalam laga melawan persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada tanggal 5 Februari tahun 2022 Hal ini tidak lepas dari cedera yang dialami oleh Yudo saat menjalani official training Demikian bunyi petikan rilis dari manajemen Arema FC Dari pemeriksaan awal, Kusedia Hari Yudo terindikasi mengalami masalah pada bagian LCL, lateral collateral ligament Problem pada bagian lutut ini diketahui merupakan cedera serius dan biasanya membutuhkan proses pemulihan panjang Diperkirakan Kusedia Hari Yudo akan diparkir kurang lebih selama 4 pekan ke depan MRI sudah dilakukan Untuk lebih jelasnya menunggu hasil MRI keluar, ucap asisten dokter Arema FC, Sheikh Alvin Abdillah Absennya Kusedia Hari Yudo jelas menjadi kerugian besar bagi Arema FC yang saat ini sedang berada dalam jalur perebutan gelar juara Liga 1 2021-2022